di video kali ini gua akan ngebahas tentang crafting station di game terraria dari pre-hard mode sampai end game gua nanti cuma akan memberikan sedikit penjelasan aja dan bagaimana caranya craftingnya atau cara mendapatkannya jadi soalnya ini crafting table di terraria itu ada banyak banget yaitu ada 44 jenis crafting station jadi gue nggak akan bisa jelasin buat rincinya untuk cara crafting benda-bendanya gue akan kasih link di deskripsi aja Oke terkasih pada Adam Adrian Aditya Nur Hikmah introvert man Ahmad Kowiyu Farizal Ezi 4al Dahla Merah Oroh Rian Dika Adi Saputra karena udah request tutorial kali ini mau kalau ada yang kelewatan soalnya ya kadang itu gue kelewatan buat baca komen kalian maaf ya Oke langsung aja kita ke tutorialnya seperti namanya Tahan kosong adalah sebuah crafting station yang yang berasal dari karakter kalian sendiri ya yaitu tangan karakter kalian dengan tangan kosong kalian bisa membuat alat-alat yang basic aja aja pertama kali main kalian bisa langsung crafting dengan tangan kosong kalian World Base adalah crafting table kedua yang bisa kalian dapetin dalam game terraria total ada 34 jenis sports bench yang sebenarnya mirip-mirip aja kalian bisa milih salah satu aja yang paling jampang juga bisa beberapa diantaranya itu bisa langsung di craft menggunakan berbagai kayu yang bisa kalian dapetin di terraria ini akan jelasin cara crafting satu persatu karena ini bakalan lebih panjang banget daripada mungkin satu jam nggak bakalan selesai kalau gue jelasin satu persatu jadi gua akan kasih link cara crafting workbench dan benda apa aja yang akan bisa di crafting di workbench itu di deskripsi di bawah Oke varianya adalah alat yang bisa dibuat crafting untuk nge-craft bar dari or yang kita udah dapat dari miningnya fernya dapat di craft menggunakan 20 stone block which bajak 4 dan 3 torch health fork adalah sebuah upgrade dari fernance yang tadi ya kalian bisa mendapatkan health first di rumah-rumah di underworld jadi ini enggak didapetin secara crafting tapi ngambil dari help atau underworld iron anvil atau light anvil ini dua jenis anvil ini sebenarnya sama aja hanya banyak aja yang berbeda ya anvil adalah alat yang bisa digunakan untuk membuat armor atau weapon dua anvil ini adalah anvil yang basic kalian bisa membuat iron atau light anvil menggunakan lima iron bar untuk iron anvil dan lima light bar untuk light anvil di workbench Hai lecet batal adalah sebuah crafting station yang bisa digunain untuk craft ramuan-ramuan basic untuk mendapatkannya kalian hanya perlu meletakkan botol kosong di atas platform atau war station atau workbench maksudnya udah itu aja alchemy tabel adalah sebuah upgrade dari pletit bottle dia dapat digunakan untuk buat ramuan-ramuan yang lebih tingkat lanjut lagi kalian hanya bisa mendapatkannya di dalam dungeon sing adalah sebuah crafting station yang bisa digunakan untuk ngecraft beberapa item yang berhubungan dengan air ada total 41 sing di game terraria kalian bisa lihat list cara ngecraft sing di deskripsi gue ya Oke saumil adalah crafting station untuk membuat macam-macam benda dari kayu kalian bisa mengecraft saumil menggunakan 10 wood 2 aran atau lead bar dan satu chain di workbench luma adalah kredit station yang bisa kalian gunakan untuk membuat macam-macam item tekstil atau berhubungan dengan kain kalian bisa ngecraftnya menggunakan 12 wood di saumil table and chair adalah sebuah crafting station untuk membuat jam khusus untuk membuat jam aja kalian bisa membuat crafting station ini dengan cara meletakkan meja di samping kursi mudah gitu aduang workbench and chair adalah sebuah crafting station untuk membuat kacamata kalian bisa membuat crafting station ini dengan cara meletakkan kursi di samping workbench kongkit pot and caldorn adalah dua craft station yang digunakan untuk membuat makanan kalian bisa ngecraft cooking pot dengan menggunakan 10 iron atau lead bar dan dua wood dan untuk cloudern hanya bisa kalian beli di witch doctor di halloween Emuistation adalah crafting station yang dapat digunakan untuk membuat berbagai macam fleks untuk penjelasan fleks mungkin akan gue jadiin di video terpisah jika kalian mau kalian bisa tulis aja komen dibawah buat pembahasan fleks untuk gameplay session kalian bisa membelinya dari witch doctor juga selamat menikmati selamat menikmati